Bersambung Dalam sesi pertama, yaitu kita mendengarkan paparan dari narasumber. Masing-masing narasumber kita berikan maksimal 20-25 menit. Narasumber kita yang pertama kita mulai dari Apindo, bagaimana perfektif pengusaha menilai kuantitatif easing, stimulus fiskal, dan COVID-19 ini. Kepada Bapak Sutrisno Iwan Tono, kami persilahkan Pak untuk memberikan paparannya Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aramanto, apa kabar? Baik, Mas Iwan Tono. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Semuanya sehat-sehat ya. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang penting itulah. Saya ini baru dikasih tahu sore tadi ya. Jadi saya enggak tahu apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibicarakan juga. Tapi ya coba lagi kita bicara ya. Ya. Ya, kondisi dari ekonomi kita ya. Ini memang kan bukan sesuatu yang kita prediksi sebelumnya. Walaupun pada awal Januari sebenarnya ekonomi kita juga akan baik-baik amat gitu ya. Kalau saya lihat misalnya di sisi pariwisata ya, hotel dan restoran, itu tingkat okupansi rate-nya ya kalau untuk hotel bintang pada waktu Januari itu sekitar 60 persen. Polon bintang sekitar 35 persen gitu ya. Sudah cukup susah lah kondisinya. Nah, tapi tiba-tiba ada pandemi corona dan ini menyebabkan terutama sektor pariwisata mengalami ukuran yang berat ya. Sehingga sekarang ini rata-rata okupansi rate untuk hotel, restoran itu 5 persen ya. Jadi kalau 5 persen itu untuk membayar listrik aja udah susah gitu. Kalau hotel ya. Nah, kemudian juga dialami juga oleh sektor-sektor lain ya. Sektor otomotif ya. Kayak Honda Astra itu sudah tutup ya kalau mobilnya. Kalau motornya itu juga mungkin sekarang produksi tinggal 25 persen ya. 75 persennya hilang. Honda itu sekitar 50 persen. Nah, sekarang mungkin lebih susah lagi ya. Bukan semata-mata karena membelinya juga gak ada. Tapi juga produksinya susah. Karena sebagian dari komponen itu kan diimpor. Jadi kalau kayak manufacturing kayak Honda, kayak Yamaha. Itu pantil aja gak ada ya gak bisa produksi gitu. Sebagian dari komponen itu memang berasal dari Cina ya. Bagaimana Cina sendiri mengalami persoalan sehingga impor gak usulankan. Ini terjadi juga di sektor retail ya. Terutama restoran, mal-mal itu semua tutup ya. Kayak Kentucky saja sudah merumahkan lebih dari 100 outlet ya. Nah, restoran-restoran kayak putusaha itu juga sudah tutup ya. Ini saya kira yang dialami juga oleh angkutan. Baik udara, ya udara sudah pasti. Kemudian juga darat. Itu mengalami hal yang sama. Bahkan sudah lebih dari 50 persen yang tidak di jalan. Ini kondisi yang memang sulit bagi dunia usaha ya. Tetapi yang lebih sulit lagi menurut saya adalah dari sektor usaha kecil dan menengah ya. Hampir mereka ini tidak buka. Pasar tanah abang sudah gak ada apa-apa. Pasar-pasar tradisional gak ada. Apalagi yang toko-toko jual HP-HP bekas itu di mall-mall semuanya gak ada. Padahal kalau kita lihat ya, sektor usaha kecil ini menyumbang 97 persen dari jumlah anggotan kerja. Jadi yang besar itu kira-kira 3 persen ya. Jadi sekarang ada 126 juta anggotan kerja, itu 120 sendiri yang diserak oleh usaha kecil dan menurutnya. Dan ini mereka juga collapse ya. Yang tentu cash flow-nya tidak lebih baik dari usaha-usaha besar. Mereka praktis memang dari sisi permintaan juga tidak ada. Karena semua orang harus tinggal di rumah, berarti gak keluar, gak beli apa-apa. Dari sisi supply juga demikian karena pabrik juga gak jalan ya. Orang yang tidak bisa pergi ke pabrik, kecuali 8 sektor yang memang diizinkan itu. Seperti farmasi, pemerhobat, terus pelayanan umum, online. Jadi komunikasi itu masih bisa ya. Tetapi yang lainnya akan kesulitan. Dan yang terjadi ya, sehingga sebenarnya persoalan ini ya dihadapi bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita untuk itu memang mau gak mau dalam situasi likuiditas yang kering begini, ada upaya untuk melonggarkan pasar kita, baik dari sisi modern maupun fiskal. Dalam arti harus ada upaya-upaya untuk menggerakkan demand maupun menggerakkan produksi sisi supply-nya. Nah, itulah sebenarnya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa kali stimulus ya. Stimulus yang pertama itu ada sebanyak 10 triliun ya. 10,3 triliun ya yang terdiri dari pariwisata, ya kemudian untuk properti ya. Properti seapa namanya, subsidi untuk bunga properti, kemudian untuk uang muka, untuk pajak hotel dan restoran itu sekitar 3 milion lebih, ya total itu 10 triliun. Tapi kemudian yang terjadi kan gak jalan stimulus ini. Kenapa? Karena yang dipakai untuk mendorong penerbangan itu ya bagaimana? Dalam kondisi pandemi masa orang malah disuruh mendatangkan turis, disuruh terbangkan kemarin. Ini saya terproduktif dengan upaya untuk mencegah penyebaran corona. Sehingga stimulus itu juga gak jalan. Sebenarnya seperti ya dalam kondisi begini siapa yang mau beli rumah, kasih subsidi pun juga gak ada dia punya dananya. Untuk hotel, ya hotel dan restoran itu waktu itu adalah subsidi 10% untuk pajak, ya pajak umumnya dipungut oleh pemerintah daerah, ya. Jadi kalau dikasih 10%, itu yang terima justru pemerintah daerah, gitu. Nah, konsumen bukan pelaku usaha. Untuk apa pemerintah daerah yang selama ini mau mengambil uang dari kita, aku dikasih stimulus, dia menerima subsidi dari pemerintah daerah. Akhirnya karena ini kita anggap tidak berguna, maka stimulus pun akhirnya dipakultahkan. Karena restoran. Jadi praktis, stimulus paket pertama itu menurut saya batal, gagal dengan sendirinya. Dan yang kedua, paket stimulus kedua, itu sebenarnya adalah perpajakan, ya. Ada kelonggaran pajak PPA21, PPA22, PPA25 misalnya, kan. Sebenarnya misalnya PPA21 itu di, untuk yang mereka gaji di bawah 200 juta itu dibebaskan ya pajaknya di tanggung pemerintah. Tapi ini kembali kalau itu sifatnya pembayarannya growth, tentu yang menerima adalah karyawan. Jadi dia menerima lebih dari yang di kelima saat ini. Karena PPA dari bunga. Tapi kalau net, nah itu barangkali bisa di kelima pengusaha. Tapi ya ini PPA21, PPA25 misalnya. Itu kan cicilan tahun lalu. Pajak yang harus dibayar karena cicilan tahun lalu gitu. Kalau di saat ini kan tidak ada penjualan, tidak ada income. Kalau kita bayar pajak, ya dari kondisi tidak ada penjualannya pajak apa, pajak PPA apa yang kita bayar. Itu sebenarnya justru kalau kita bayar itu akan terjadi kelebihan bayar. Malah restitusi yang pasti itu akan lebih sulit. PPA25, pajak 23 itu untuk mempunyai. Praktis sebenarnya stimulus tahap dua itu tidak ada semprotan dana dari pemerintah kepada pasar. Karena intinya hanya fiskal mengurangi penerimaan pemerintah. Kalau kemudian terjadi katakan defisit anggaran dari 1,7 persen GDP menjadi 2,5. Itu sebenarnya bukan karena terjadi ekspansi pembelanjaan, tapi lebih kepada pengurangan penerimaan. Jadi defisitnya itu karena penerimanya kurang, bukan karena kita membelanjakan lebih banyak. Ini yang kita simulasi tahap ketiga. Nah, stimulus tahap ketiga itu mengenai yang Rp405 triliun. Itu diperlukan untuk kesehatan Rp75, untuk harga pengaman sosial Rp110 triliun. Pacakan, kur itu sekitar Rp70, pembiayaan program belan ekonomi Rp150 triliun. Nah, ini ya termasuk misalnya kartu prakerja yang heboh gitu ya. Saya pernah, karena saya bilang orang lagi penuh makan kok dikasih training. Ini bagaimana, malah yang dapatpun karena aplikasi-aplikasi. Ini juga kita masih mau melihat bagaimana realisasinya. Karena terus terang, Rp. Perpu ini kan lagi dijudisi review. Judisi review itu, terutama ada kekhawatiran kalau stimulus ini digunakan secara tidak benar. Karena di dalam Rp. Perpu itu ada pasal 27 yang isinya kurang lebih, ini nantinya tidak bisa dianggap sebagai kegugian negara. Karena itu pejabatnya enggak bisa dituntut. Jadi memang dalam kondisi demikian, orang khawatir kalau terjadi moral hasar ya. Dalam situasi susah malah orang bisa menjadi free rider untuk memanfaatkan ini. Oleh karena itu, dengan adanya hal semacam ini, saya kira pejabat pun sekarang menjadi takut untuk menjalankan stimulus itu ya. Karena adanya proses uji materi di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi otomatis stimulus yang ketiga itu juga belum dirasakannya. Ada juga peraturan UCK, katakan misalnya meminta bank-bank untuk merelaksasi pinjaman, merestrukturisasi kreditnya. Tapi itu kan juga enggak bisa dijalankan karena lebih bersifat moral sui心. Tanpa dikasih subsidi yang nyata kepada perbankan, ya dari mana bank harus membayar bunga? Karena uang yang dikolab bank itu kan dari depusan. Pinjamkan ke debitur, debiturnya tidak bayar, siapa nanti yang bayar? Ini juga masih menjadi tanda tanya gitu ya. Nah yang berikut ini saya kira ada yang terakhir itu stimulus tahap yang baru kita dengar beberapa hari yang lalu, ya itu ada macam-macam khususnya untuk UMKM ya. Yang saya kira ini lebih realistis, ini karena sudah menyebut angka berapa akan dikasihkan pemerintah misalnya untuk usaha-usaha menengah dengan kredit sampai 500 juta, itu diberikan, dianggarkan subsidi dari pemerintah sekian, triliun misalnya, dengan kecilan bunga 6 bulan dibebaskan 6 persen, kemudian dikurangi dikapit. Ini kayaknya lebih realistis untuk dijalankan. Dan itu menurut saya lebih berguna, karena yang menjadi sasaran adalah usaha kecil. Karena apa? Kan tadi saya katakan usaha kecil kan 97 persen yang menyediakan angkatan kredit. Nah ini saya kira proses stimulus yang kita rasakan ya, yang kita lihat di lapangan yang menurut saya belum jalan sebagaimana mesdinya. Nah kualitatif isi itu dari mana sebenarnya? Pola pikirnya. Pola pikirnya kan untuk melakukan stimulus ini memang pemerintah kan perlu punya uang. PPN dari mana gitu kan? Karena penerimaan pajak sudah pasti jeblok saat ini, jika dari mana gitu. Nah makanya kemudian muncullah gagasan, pemerintah menurutkan bond, yang menurutkan hutang, yang beli itu kemudian Bank Indonesia melalui pasar primer. Nah itu yang kemudian gagasan seperti itu. yang dikembangkan katakan oleh Pak Adin yang menyatakan begitu dengan angka 100, eh 1.600 triliun misalnya. Itu adalah angka-angka yang tentu kita bisa berdebatkan ya. Tapi yang ada sekarang juga masih jauh dari itu. Nah menurut saya sih tidak, kuantitatif isi itu tidak harus sebesar itu juga. Karena kan pertama kita harus mobilisasi dulu dari dana-dana restructuring katakan ABPN kita gitu. Keluarannya tidak perlu, infrastruktur, apalagi yang namanya mau pindah ibu kota, itu kan bisa ditunda. Itu yang kemudian di refocus ya. Dialihkan untuk membiayai ini. Nah nanti kemudian dari sumber-sumber lain ya, yang mungkin dari BUMN dan apa itu. Kalau itu masih kurang, itulah baru kuantitatif isi. Karena mungkin tidak mudah yang 405 saja masih di jenis review, apalagi nanti kalau ada tambahan. Dan jangan lupa ya, seperti kekhawatiran orang lain juga, tentu kondisi kini kan rawan juga dengan moral hasard. Jadi memang dari awal harus ada penjagaan yang ester hati-hati ya. Seperti di Amerika itu misalnya sudah dibentuk itu. Dewan Pengawas dari stimulus-stimulus itu ya, yang terdiri dari berbagai izen dari departemen yang kumpul dari satu, mereka yang mengawasin itu. Di Jepang sendiri itu juga terjadi apa namanya, perdebatan antara parlemen dengan negara menteri tentang bagaimana ini dijalani. Tapi pada prinsipnya bahwa kuantitatif isi itu juga dimungkinkan. Karena memang dilakukan oleh negara-negara lain ya. Amerika melakukan, Jepang juga melakukan. Tapi lagi-lagi itu mesti hati-hati ya. Kalau stimulus, kita itu baru 405 yang diumumkan ya, tapi realisasi nggak tahu sampai sekarang berapa. 405 ini kurang lebih kan baru 2,8% dari GDP. Kalau GDP kita 16.000 ya, dengan 405 kurang lebih 2,5. 2,8% lah. Sedangkan di negara lain memang stimulus itu rata-rata sudah di atas 10%. Amerika sudah 15%, Jepang 20%, Singapura 12%, Thailand 10%. dan Australia cukup sudah di atas 10%. Jadi sebenarnya stimulus itu masih dimungkinkan untuk mencapai angka katakan 10%. Lagi-lagi yang menjadi pertanyaan bagaimana membiayai itu ya, dan itu harus kemudian sampai kepada yang memang membutuhkan, jangan ada re-riding, jangan ada mora rasat yang menumpang di dalam situasi yang susah ini. Yang menurut saya harusnya saat ini yang paling memerlukan adalah usaha kecil, usaha menengah. Yang memang daya tahannya itu tidak panjang, dia tidak punya cash flow yang cukup untuk hidup. Oleh karena itu mereka inilah yang mestinya didahukan untuk bisa mendapatkan bantuan. Saya kira itu dulu pengantar dari saya, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Iya Pak Iwan, tadi Pak Sutrisno Iwanto menyampaikan yang saya bisa highlight adalah tidak hanya besaran, tetapi juga bagaimana ketepatan stimulus itu, kecepatan stimulus itu, itu juga menentukan faktor perbaikan ekonomi ya. Ini menarik. Jadi banyak persoalan yang harus dibahas oleh policymaker di Indonesia, jumlahnya, sasarannya, bagaimana diimplementasikannya. Kalau boleh sedikit Pak, mungkin komentar Pak Sutrisno, tentang stimulus yang bentuknya adalah kartu prakerja Pak. Ini kan banyak kontroversi di masyarakat yang katanya kartu prakerja itu sebetulnya tidak tepat sasaran. Menurut Bapak, menurut pengusaha sendiri bagaimana Pak? suaranya ya Pak ya, saya coba cek sebentar Pak, sebentar. Ya silahkan Pak, silahkan. Sudah saya unmute. Ini setemut lagi Pak, mohon izin. Saya sudah unmute ini. Ya, silahkan Pak. Saya nggak bisa soalnya mau mute sendiri. Iya, iya. Jadi gini, saya mungkin saya lah orang pertama kali yang mencetuskan itu ya. Kartu prakerja itu. Enggak, yang yang menyatakan bahwa itu tidak yang mengusulkan itu untuk dilakukan. Tidak dilakukan itu saya ya, tiga minggu yang lalu saya kira yang sempat sisa. Ya. Ketunisan saya itu mungkin detik juga gitu orang lain. Jadi saya katakan, saya katakan gini, rakyat perlu makan, bukan perlu pelatihan. Ini ini sebenarnya saya katakan pada waktu itu. Karena begini ya, kalau sekarang katakan dunia usaha ya. Kemudian dia melakukan unlift. Sudah lagi yang PHK. Itu tentu mereka ini kehilangan pekerjaan. Nanti, kalau kondisi sudah baik, tentu yang akan dipekerjakan kembali kan karyawan-karyawan yang ada itu. Belum berpikir nanti mau menerima BKW baru. Saya mentara kartu prakerja itu tujuannya adalah untuk mereka yang baru lulus. Yang kemudian mau bekerja, dia di training dulu. Jadi dia sebetulnya unskilled labor, Pak. yang sebenarnya kemudian siapa yang memakai mereka, sementara yang yang ada saja, barangkali masih akan mengutamakan karyawannya yang selama ini di unbeat lift, misalnya. Jadi, kalau itu dilakukan, ya memang membahasirlah, menurut saya. Itu cocoknya kalau kondisi normal, ada lulusan baru yang mau cari kerja, dan itu perlu dilatih dulu. Dan sebenarnya pelatihan yang paling efektif itu adalah di tempat kerja sendiri, di perusahaan sendiri. Kecuali kalau orang itu dilatih kerja, bukan untuk mencari kerja, tapi menciptakan kerja. Orang entrepreneur, misalnya, itu lebih termanfaat, menurut saya. ini kan bukan di situ soalnya. Soalnya yang katakan di UMKM, mereka kehilangan pekerjaan, itu sekarang tidak ada penghasilan. Yang mereka butuhkan kan untuk menyambung hidup dulu. Sehingga sebenarnya kartu prakerja itu lebih baik dirubah, direfokus, direstrakjat menjadi bantuan tunai yang langsung bisa menolong masyarakat. Itu yang sebenarnya bagi saya lebih penting. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana mengenai ketepatan. Itu saya kira penting ya. Kalau kita melakukan bantuan kepada masyarakat ini terlambat, itu memang kemudian akan menimbulkan efek yang sangat besar. Yang sangat luar biasa. Pada waktu itu di Jepang misalnya terjadilah diskusi. Ini siapa sih yang paling berhak untuk mendapatkan kebantuan ini. Itu susah bagi mereka untuk melakukan screening, melakukan evaluasi. Itu perlu waktu lama sekali yang akhirnya tidak jalan-jalan juga itu proses bantuan itu. Akhirnya pun Jepang memutuskan sudah siapa saja masyarakat bisa membawa itu langsung dikasih antara 100 ribu sampai 300 ribu jadi antara 16 juta sampai 50 juta lah kalau diperiakuin. Tidak ada screening. Nah kebetulan kalau Jepang itu kan karena semua orang punya NPWP sehingga dari itu ketahuan siapa yang punya penghasilan masih rendah itu langsung itu diperi. kan demikian sebenarnya kita malah sebaliknya orang yang tidak punya NPWP itu yang harus dikasih dulu karena yang paling membutuhkan kalau yang sudah punya NPWP sudah kerja di perusahaan-perusahaan katakan karyawan guru itu kan UMKR sudah lebih tinggi dibanding mereka yang ditampung di sektor UMKR sektor informal pendapatan mereka di sektor UMKM itu antara 2 juta sampai 3 juta total 2,5 juta jauh di bawah UMKM jadi kalau kalau kita mau adil yang mereka itu duluan lah yang harus ditolong dan ini memang dilemah buat Indonesia karena satu mengenai data itu gak ada kemudian kalau pun ada saya kira kita sudah lihat di media sosial di Youtube di mana itu bahwa antara yang diajukan oleh oleh katakan kepala desa begitu kepala desa mengajukan 300 orang yang dapat mungkin 30 orang tapi 30 orang itu tidak ada yang diajukan tidak ada yang diajukan malah orang lain lagi jadi ada semacam moral hasil semacam itu ini memang agak agak runyam ya jangan sampai juga mengulangi katakan peristiwa tahun 98 dulu ya misalnya orang mati pun dulu dapat KUT lah zaman itu kan orang udah mati dapat KUT kemudian ada laut yang bersawah gitu gimana lautnya jadi itu lah kejadian-kejadian yang masa lalu ini karena itulah menurut saya memang ini kita perlu cepat ya perlu tepat dasaran tetapi juga pengawasan harus dilakukan dengan baik gitu karena kalau enggak nanti rawan juga dengan moral hasil baik terima kasih Pak Sutrisno kami ingin masuk ke pembicaraan yang kedua Pak Profesor Hermanto Siregar Pak Hermanto masih bersama kami kan Pak ya masih ya Pak Pak tadi Bapak sudah dengar papanan dari Pak Sutrisno beliau tadi sudah sampaikan berbagai peringatan ya mengenai moral hazard untuk Bapak karena saya lihat Bapak diperbanas sebagai rektor dan saya dapat penjelasan dari berbagai media bahwa Bank Indonesia itu sebenarnya telah menyediakan likuiditas ya yang cukup banyak kepada perbankan salah satunya melalui penurunan jilawajib minimum misalkan kemudian juga berbagai aturan-aturan lain yang melakukan relaksasi harapannya supaya perbankan ya bisa juga membantu sektor real gitu meskipun kenyataan di lapangan kalau saya tanya beberapa orang masyarakat itu ketika mengajukan kredit Pak di saat-saat seperti ini mereka sangat susah bahkan perbankan tidak mau memberikan kredit baru jadi kredit-kredit itu hanya diberikan kepada sebelum COVID-19 sudah ada perjanjian sebelum COVID-nya disbursement-nya baru dilakukan sekarang itu pun sangat terbatas jadi sebenarnya satu sisi kalau yang dilakukan oleh bank sentra melakukan relaksasi memberikan likuiditas yang mencukupi gitu ya kalau bisa dibilang sebetulnya berlimpah kepada perbankan tetapi ini enggak masuk ke sektoral juga sehingga usulan mengenai pencetakan uang tanda kutip ya pembelian SBN yang sifatnya dalam misalkan buat untuk pandemic bill yang sebetulnya targeted itu menjadi lebih lebih diharapkan gitu oleh oleh publik oleh masyarakat bahkan juga oleh pengusaha nah ini kira-kira mungkin Bapak bisa mengadres itu juga bisa mengadres yang lain yang menurut Bapak penting untuk Profesor Hermanto sampaikan saya berikan waktu Pak 20-25 menit Pak silahkan Pak ya baik terima kasih saya kira yang disampaikan Pak Strisno tadi itu sudah lengkap sekali ya saya mungkin hanya melengkapi beberapa lagi lagi sama seperti Pak Strisno saya juga baru dikontak setengah sembilan tadi jadi enggak enggak terima kasih Pak ya kalau dosen kan kalau suruh ngomong setiap saat harus siap siap jadi gini ya pertama pandemi COVID-19 ini adalah suatu shock atau goncangan kepada ekonomi yang sangat luar biasa kita barangkali ya di Indonesia khususnya ya ada tiga shock yang kira-kira setara lah ya sebelumnya ya bukan setara mungkin masih di bawah di belakang pertama Chris Mon dulu tadi disinggung oleh Pak Strisno ya kemudian dampak dari global financial crisis yang efisentrumnya dulu adalah di Amerika setiap lalu yang pandemi nah perbedaannya ya di Chris Mon dia masuknya kan di lebih di awalnya di rekurs ya pasar valutasi kemudian menjadi shock monitor ya maksudnya di situ kemudian sama juga global financial crisis juga sumbernya juga lebih dari keuangan gitu ya tapi yang namanya pandemi ini ya dia dari berbagai sisi kalau orang makroekonomi bilang dari sisi agregat demand maupun agregat supply kalau yang dua tadi sebelumnya dia masuknya dari agregat demand ini ini enggak agregat demandnya ya agregat supplynya juga ya apa yang dimaksud dengan agregat demandnya terpengaruhi jadi begitu krisis atau pandemi ini terjadi di Tiongkok ya dengan cepat dia menyebar dan dampak dari itu ekspor dari berbagai negara termasuk kita mulai terpengaruh kan kemudian investasi yang mestinya masuk ke juga terpengaruh kemudian juga dari mobilitas manusia yang menjadi lebih terbatas gitu ya akhirnya mempengaruhi seluruh konsumen kita ya adanya pembatasan sosial skala besar itu semua adalah dari sisi demand dulu dampaknya adalah apa daya beli masyarakat secara umum itu menjadi turun tentu saja kalau daya beli masyarakat turun produksi yang dihasilkan oleh perusahaan termasuk UMKM juga terpengaruh gak ada yang beli gitu ya dan karena ini sifatnya pandemi ya penyakit perusahaan juga dipaksa untuk katakanlah social distance physical distance akhirnya juga menutup ataupun mengurangi usaha dan bahkan sampai menutup usahanya jadi berawal dari pengaruh dari agregat demand kemudian mereka sendiri melakukan apa namanya penurunan atau bahkan menutup saya tadi beberapa contoh disampaikan Pak Sutrisno sehingga secara keseluruhan jadi kalau agregat demandnya turun berarti pertumbuhan ekonomi atau PDB juga turun agregat supplynya turun makin turun lagi PDB dan akhirnya nanti growthnya akan turun makanya dibilang bahwa oke kita kemungkinan bisa akan resesi dan ujung resesinya sukar sekali di prediksi tergantung pada sampai kapan ini pandemi akan berakhir yang optimis bilang bulan Juni bulan Juli atau tahun ini tapi kita nggak tahu pasti jadi Mas Hidayah juga katakan bisa juga nanti ada second wave third wave dan sebagainya kita nggak tahu karena virus ini adalah virus baru yang berbuka sini cukup cepat oleh karena itu pertolongan harus diberikan oleh pemerintah siapa yang paling first thing first siapa yang paling pertama sekali tentu saja adalah yang paling lemah yang paling lemah itu siapa yaitulah konsumen-konsumen yang berpendapatan rendah tadinya dia tidak miskin pas pendapatannya atau belanjanya di atas garis kemiskinan sekarang karena tidak lagi bekerja sudah dirumahkan dan sebagainya itu jatuh dalam garis kemiskinan semua hingga ada suatu prediksi bahwa pada kisaran 0% saja nanti pertumbuhan ekonomi kita apalagi kalau negatif itu manfaat dari pada 10 tahun pembangunan yang menurunkan angka kemiskinan kita menjadi satu digit itu akan kembali lagi ke tingkat 18-20% jadi inilah yang pertama sekali harus diselamatkan sebab apa-apa satu alasan kemanusiaan mereka pangan itu adalah hak asasi manusia jadi pemerintah berkewajiban untuk mengadakan pangan bagi mereka nah nomor dua kalau dia apa namanya sudah sudah survive kemudian tentunya juga ada daya beli kan daya beli ini tentunya dipasok oleh katakanlah UMKM katakanlah petani atau sampai batas tertentu perusahaan artinya perusahaan walaupun agak lambat tetap berputar jadi menyelamatkan kelompok terbawah ini yang kalau piramida itu adalah paling banyak jumlahnya itu memang alasan kemanusiaan tapi dia juga punya dampak memutar roda ekonomi mutarnya pelan dulu pelan dulu tapi jangan sampai berhenti nih roda ekonomi karena kalau udah berhenti wah udah parah sekali ya ini harus tetap berjalan nah itulah first thing first yang harus dilakukan kelemahan kita dibandingkan beberapa negara maju tadi dikontokkan Jepang dan sebagainya kalau mereka kita semuanya sudah apa namanya teridentifikasi dengan baik di dalam sistem sehingga mentransfer dan sebagainya sudah mudah kalau kita kan tidak ya apalagi kelompok masyarakat bawah itu ya orangnya siapa lokasinya dimana itu susah sekali belum sepenuhnya bisa dideteksi dengan baik hanya sebagian saja tapi tantangan itu tentu harus kita tidak bisa mencapai kesempurnaan atau ideal ideal dulu apapun yang bisa itu yang harus dilakukan yang pertama nomor dua barulah kita bicara kepada dunia usahanya usahanya nah dua-dua itu apakah untuk si konsumen kelas bawah apakah dunia usahanya tentu tadi perlu anggaran yang sangat besar ya memang kalau kita perhatikan tahap satu tahap dua itu bisa dikatakan tidak berhasil ya tahap tiga ini masih ongoing ya ada yang stimulus tahap tiga itu masih ongoing 405 triliun 405,1 triliun itu juga belum ideal tetapi oke lah karena apa karena dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah bisa melihat mana yang bisa diefisienkan mana yang direalokasi dan sebagainya sehingga ada 405 triliun dengan konsekuensi akhirnya nanti kalau itu terjadi ya bahwa utang kita menjadi relatif besar ya karena sebagian sumbernya ada dari utang hingga mencapai lebih sedikit di atas 5% daripada PDB nah itu satu-satu hal tapi yang jelas akan menjadi penting ya memastikan ya bahwa stimulus-stimulus itu harus diterapkan ya secara efektif artinya tidak bisa 100% tepat sasaran tidak bisa 100% tepat waktu tetapi katakanlah bisa apa pas untuk yang membutuhkannya masuk kepada aspek yang kedua yaitu yang ditanya tadi di perbankannya jadi memang tidak hanya pemerintah sendiri yang berupaya melakukan stimulus ini ya satu ada Bank Indonesia ada OJK gitu ya ada juga LPS ya tiga terakhir ini adalah memastikan supaya perbankan juga apa stimulusnya cukup dirasakan pertanyaan Mas Hidayat tadi mengenai perbankan ya jadi kalau apa namanya Bank Indonesia tidak melakukan berbagai upaya tersebut maka katakanlah sisi fiskal sisi moneter itu kan harus koordinasi yang baik kalau misalnya tidak ada dukungan tidak mengakomodasi apa yang sudah dilakukan ekspansi fiskal yang sudah dilakukan efektivitas daripada kebijakannya menjadi kurang bagus tapi pilihannya apakah cukup melakukan tadi ya umpamanya menurunkan GWM untuk rupiah maupun untuk dolar kemudian mendorong supaya perbankan itu tadi esensinya terus memberikan pembiayaan itu itu adalah sesuatu yang positif sebetulnya tapi memang tidak mudah juga karena apa karena di masa-masa seperti ini pandemi ini ataupun kalau dulu krismon dan sebagainya itu adalah masa-masa yang risikonya tinggi artinya kalau memberikan kredit yang baru bisa diprediksi probability of defaultnya itu tinggi jadi kemungkinan nanti juga tidak akan berhasil dan itu menambah persoalan jadi memang yang dimaksudkan itu sebetulnya masing daer adalah bagaimana supaya yang ada ini dulu yang sudah akan dan sebagainya itu bisa berjalan berjalan dulu kemudian relaksasi tadi dalam rangka misalnya supaya persitungan NPL-nya tidak sama dengan situasi normal dia bisa bayar pokok saja tanpa bayar bunga itu sudah tidak NPL jadi itu adalah satu yang wajar saya kira untuk dilakukan bagaimana dengan QA QA itu itu kan termasuk pada modern monetary teori jadi teori monitor yang modern yang membolehkan adanya quantitative easy persoalannya itu dosisnya harus pas tidak terlalu kecil karena tidak akan dendam tapi juga akan berbahaya kalau dia terlalu besar kalau dia terlalu besar dampaknya itu adalah inflasi dan kalau sangat besar atau dilakukan lebih dari satu kali bisa-bisa mengarah kepada hiperinflasi oleh karena itu QA yang yang baik itu adalah setelah sekian periode dia harus menyerap kembali karena yang kira-kira tidak terserap oleh sektor real nah kemampuan menyerap itu juga kan harus dihitung setelah BI melakukan QA nanti kemampuan dia menyerap bagaimana jadi kalau ada tadi usulan yang mengatakan cetakannya 4.000 triliun 4.000 triliun itu 4.000 dari 16.000 kira-kira PDB kita itu 25% kalau misalnya katakanlah dari pemerintah ternyata tidak mampu menyalurkannya kepada sektor real dengan baik kelebihannya harus diserap sama BI uangnya seberapa besar itu jadi harus hati-hati betul jadi seperti saya katakan tadi dosis yang tepat itu sebetulnya berapa ini harus dihitung gak bisa dikarang-karang jadi kehati-hatian ini harus dilakukan tapi prinsipnya adalah memungkinkan untuk dilakukan asal jumlahnya pas dan yang paling utama harus cepat tadi itu adalah dari stimulus fiskalnya itu yang harus segera dijalankan nah yang ketiga adalah dengan QE ataupun tidak dengan QE yang sekarang ini 405 triliun itu misalnya nanti dijalankan ini juga good governance-nya harus betul-betul harus betul-betul dipantau dan jangan sampai berulang lagi persoalan seperti periode dulu BLBI juga dari segi pengadaan dan sebagainya itu kalau itu banyak pelanggaran reputasi Indonesia itu makin hancur jadi bagi negara lain wah ini Indonesia ini sudah dilihat sebagai fail state apabila itu terjadi tidak ada lagi kepercayaannya jadi dampaknya apa ya rupiahnya nanti akan makin rontok ya bahkan bisa-bisa apa indeks juga kanjlok ya bisa-bisa terjadi capital flight jadi apa delicate sekali isi tersebut jadi good governance itu melakukan suatu hal yang tadi sudah dikatakan juga ya di JR di judicial review-nya perpu 1 tahun 2020 ya terkait dengan apa sebetulnya kekhawatiran ya jadi moral hazard ya di dalam pelaksanaan kebijakan baik Prof terima kasih Prof saya ingin sharing kepada Prof ini terkait mengenai definisi quantitative easing Prof menurut teori moneter karena ada video dari CNBC Indonesia ini saya sharing disini disebutkan dalam title-nya adalah quantitative easing BI tembus 503,8 triliun kalau kita lihat dari rinciannya Prof ini menurut saya unik rinciannya terdiri dari 386 triliun itu dikeluarkan selama Januari sampai April Januari sampai April yang sebenarnya ini bagian terbesarnya adalah untuk intervensi falas sebetulnya Prof dalam melakukan relaksasi ya ini kita dengarkan ya Prof senilai kuantitatif easing yang dikelontorkan hingga awal Mei 2020 mendatang akan mencapai 503,8 triliun rupiah nilai tersebut terdiri dari realisasi kuantitatif easing senilai 386 triliun rupiah yang sudah dikeluarkan selama Januari hingga akhir April 2020 serta tambahan yang berlaku untuk Mei mendatang hal tersebut sudah sesuai dengan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada April lalu secara rinci BI menegaskan penerapan kuantitatif easing atau QE yang berjalan selama ini antara lain bersumber dari aksi pembelian SBN dari pasar sekunder yang dijual asing serta juga dari aktivitas tamrepo perbankan dan korporasi maupun dari keputusan pemberian penurunan giro wajib minimum atau GWM bagi perbankan nambah di Mei ini Rp117,8 triliun jadi Rp386 plus Rp117,8 jumlahnya Rp503,8 nah mungkin kawan-kawan media masyarakat bertanya kenapa Bank Indonesia sudah menambah kuantitatif easing Rp503,8 kok gitu ya kok belum kelihatan di ekonomi gitu loh itu kan pertanyaan kan jadi begitu nah disinilah pentingnya kebijakan fiskal karena kebijakan monoter Bank Sentral tidak bisa langsung ke sektor real yang bisa langsung ke sektor real itu adalah kebijakan fiskal disinilah perlu stimulus fiskal iya Prof jadi by definition itu di Rp503 itu yang disebutkan sebagai kuantitatif easing itu adalah juga termasuk membeli SBN di pasar sekunder tadi untuk intervensi palas padahal kita tahu yang kita bicarakan yang publik bicarakan kuantitatif easing itu yang kemudian menjadi sorotan publik adalah membeli SBN yang spesifik di pasar primer gitu yang which is jumlahnya kita belum tahu secara publik seperti apa menurut Prof kuantitatif easing dalam term definition yang benar itu seperti apa sih Prof ya kalau dalam teori sih gak disebutkan harus di pasar primer atau pasar sekunder kalau dia di pasar sekunder itu itu kan berarti dari bank sentral melempar uangnya ke masyarakat ya lewat pembelian apapun surat berharga yang ada di pasar itu ya kalau di pasar primer utamanya katakanlah pemerintah mengeluarkan SBN ya kemudian bank sentral membeli itu ya artinya uang itu kan masuk ke pemerintah dari pemerintah kemudian dipergunakan untuk berbagai kepentingan fiskal tadi kan dua hal yang berbeda itu gitu ya kalau yang pertama itu ya dimulai Januari kita udah bisa lihat kan pada pada kenyataannya kan Presiden kan baru mengumumkan ya secara resmi ada yang terkena COVID itu kita kan tanggal 2 Maret walaupun banyak ahli yang sudah mengatakan bulan Februari itu sudah ada sebetulnya bahkan yang berang-berang Januari tapi bank sentral nggak melihat itu karena apa bank sentral utamanya kan dia mengendalikan inflasi baik inflasi domestik ya harga-harga domestik maupun inflasi karena pass through ataupun karena import which is dari apa kurs kurs pada waktu itu kan sudah kelihatan kalau tidak dilakukan QA tadi kurs kita sudah babak belur sudah pasti jauh babak belur jadi domain ataupun tempat wawanang daripada bank sentral pada saat itu ya memang baru di konteks itu saya sepakat dengan pandangan Pak Perry tadi bahwa yang paling bisa mempengaruhi sektor itu adalah kebijakan fiskal kalau orang ekonomi ya belajar makro ada kurva ISLM namanya kurva IS itu adalah keseimbangan pasar barang dan jasa dan itu adalah sektor dan itu yang bisa menggeser-geser kurva itu adalah pemerintah atau kebijakan fiskal kebijakan moneter itu di kurva ILM kurva ILM itu adalah keseimbangan pasar uang jadi persoalannya yang tadi saya katakan adalah dampak daripada kebijakan itu akan menjadi lebih optimal atau bagus apabila dia harmonize atau sejalan katakanlah pemerintah melakukan stimulus atau ekspansi fiskal tidak boleh diimbangi dengan kontraksi moneter karena itu meniadakan rumus itu sudah dilakukan bahkan sebelum ekspansi fiskal moneter sudah lebih dulu sekarang kunci keberhasilannya cepat tidaknya kita bisa mengatasi persoalan ini adalah yang tadi saya katakan seberapa efektif stimulus fiskal ini bisa diterapkan persoalan Rp405 triliun itu cukup atau tidak ya pasti tidak cukup atau belum cukup tadi presentasi-presentasi sudah ikat mas mas tetapi yang Rp405 triliun ini saja dioptimalkan dulu kemudian nanti yang berikutnya sambil kita lihat perkembangan itu apa nomor nomor dua dan saya lihat bahwa dari segi bank sentral apa namanya upaya untuk mengharmoniskan kebijakan itu selalu ada baik terima kasih Prof. Hermanto Sregar tas paparannya yang sangat mendalam dan mencerahkan sebelum saya ke Pak Fadil saya ingin ingatkan buat teman-teman di Youtube para Youtubers silakan untuk menulis di kolom komentar apabila teman-teman ingin bertanya dan jangan lupa subscribe Narasi Institute channel kami ini biar teman-teman ini bisa mendapatkan update-update berikutnya kemudian juga teman-teman di Zoom partisipan ini yang ingin bertanya silakan gunakan aplikasi Saat ini tadi saya sudah mendapatkan satu penanya Pak Ramdhani untuk bersiap-siap dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya juga mohon disiapkan pertanyaannya Pak Fadil tadi sudah mendengar paparan dari Narasumber Pak dan juga kita tahu juga 405,1 itu kan detailnya itu cukup banyak ya Pak 75 triliun tadi yang disampaikan Pak Sutrisno dan juga ada 150 triliun pembelian ekonomi tapi kan realisasinya itu big question lah question marknya itu sangat besar gitu saat ini sudah berapa triliun yang sudah disampaikan nah ini menurut Pak Fadil bagaimana Pak silakan Pak ya terima kasih saya mungkin hanya menambahkan aja tadi yang disampaikan oleh Pak Sutrisno Iwan Tono dan Pak Emantus Selegar sudah apa namanya sudah sangat komprehensif sudah sangat detail juga dan saya kira sangat membantu kita untuk memahami isu quantitative easing ini dalam di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin yang pertama itu adalah kenapa kemudian kita banyak perspektif lah tentang quantitative easing ini ya memang kita mungkin belum memiliki kesepahaman gitu kan tentang apa yang masuk dengan quantitative easing gitu nah kemudian yang kedua adalah kita sendiri itu tidak mengetahui persis seberapa sebenarnya kemampuan pemerintah gitu ya dari sisi piskal mas itu di dalam memberikan stimulus ini gitu ya kebutuhannya itu sendiri kita belum tahu dan juga kemampuan dari pemerintah sendiri dalam memenuhi apa kebutuhan kita nggak tahu nah sekarang makanya kemudian angka 405 triliun itu saya kira angka yang kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi itu mungkin tidak sepenuhnya sebesar itu gitu ya kan nah misalnya yang 150 triliun itu kan belum tentu akan dianggar apa akan dilaksanakan sebesar itu karena kebutuhan tadi kalau kita mendengar apa yang disampaikan kelepak itu mungkin jauh lebih besar untuk pemberian ekonomi untuk misalnya memberikan relaksasi dan insentif pada sektor ekonomi ya di berbagai sektor terutama UMKM itu jadi persoalan itu kita nggak tahu kemampuan pemerintah yang kedua kita nggak mengetahui kebutuhannya sehingga ketika berbicara tentang pembiayaan yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan stimulus itu nah ini kan menjadi apa namanya persoalan yang apa namanya yang 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 tidak ter belum terpecahkan misalnya saja ya kan kalau di dalam perpunya itu disebutkan bahwa sumber pembiayaan untuk stimulus itu berasal dari realokasi reproducing gitu kan kemudian yang kedua adalah penerbitan bond maupun baik domestik maupun global kemudian ada pembiayaan pinjaman yang sifatnya mungkin multilateral gitu dan yang terakhir itu ya last resortnya itu adalah quantitative easing gitu itu disebutkan di dalam perpunya seperti itu jadi seolah-olah quantitative easing itu adalah merupakan satu pembiayaan yang dilakukan oleh apa namanya BI ya ketika dia membeli pun atau surat negara di pasar perdana nah sementara yang disebutkan dalam video itu BI sendiri mendefinisikan quantitative easing itu adalah sebagai semua langkah-langkah yang dilakukan oleh BI untuk menjamin likuiditas di masyarakat gitu kan nah jadi ini yang saya kira menimbulkan satu perbedaan perspektif itu saya memang ini harus di ini kan lah harus di komunikasikan yang sebenarnya yang dimaksudkan quantitative easing di dalam perpu 2020 itu yang mana gitu kan kalau misalnya saya sendiri lebih senerang melihat bahwa apa yang dilakukan BI yang sebesar 503 triliun itu mungkin ya memang quantitative easing tapi dalam konteksnya itu sebenarnya lebih pada pelonggaran meneter monetar kebijakan monetar yang di perlonggar gitu yang menyerang kemudian BI menurunkan kiri wajib minimum dan suksesnya itu tapi itu uangnya itu ada di lembaga keuangan di perbankan gitu kan di perbankan memiliki likuiditas itu tapi apakah kemudian itu masuk ke dalam perekonomian gitu kan real di masyarakat itu belum jenis juga kalau misalnya belaknya tidak menyalurkan itu nah sementara kalau misalnya yang dimaksud dengan perpu itu adalah ketika BI membeli dari pemerintah di pasar perdana kemudian pemerintah mendapatkan uang itu yang itu akan digunakan baik untuk kepentingan masyarakat gitu kan baik misalnya untuk relaksasi ekstribisasi UMKM perlindungan sosial dan sebagainya tetapi kalau kita lihat pernyataan apa namanya gubernur BI juga dia menyatakan bahwa itu sekarang sudah membeli SBN apa namanya pemerintah SBN di pasar primer itu sebesar 25% jadi memang BI memang sudah melakukan quantitative easing nah sebenarnya besarnya itu yang diberi 25% itu gak tahu kita mungkin sekitar 100 triliun jadi itulah mungkin apa namanya jadi betul bahwa berdasarkan Peku itu BI sudah melakukan pembelian pasar SBN di pasar perdana itu yang merupakan quantitative easing sementara yang 500-300 itu lebih menurut saya itu konteksnya itu pada pelonggaran likuiditas yang apa namanya yang kemudian ada uangnya itu di lembaga-lembaga keuangan dipertangkan itu saya kira mungkin kalau boleh kalau bisa menambah pengertian supaya apa namanya kita bisa memahaminya lebih lebih tepat oleh karena itu saya juga setuju dengan apa yang saya menerima Pak Swisno dan Pak Hermantel bahwa memang dosisnya harus tepat ya kan itu dosisnya harus tepat itu memang harus berasal saya kira dari assessment dari pemerintah maupun dari dunia usaha ya kan kalau bisa kita melakukan itu misalnya persektoral perindustri misalnya yang mengalami dampak paling besar itu adalah apa sih namanya nih penerbangan transportasi hotel logistik dan sebagainya itu harus mengapakan assessment terhadap terhadap industri nya kemudian itu diskusikan disampaikan oleh pemerintah dan pemerintah harus aktif saya kira dengan demikian diketahui sebenarnya dosis yang diperlukan misalnya kalau itu diperlukan di luar dari yang yang tadi pelindungan sosial kesehatan dan penanya pukul dan sisanya itu berapa itu yang mungkin kalau misalnya itu diketahui dan pemerintah sendiri nggak punya sumber pembiayaan dari itu kecuali kalau misalnya kecuali berasal dari penerbitan sun yang pasar perdana dibeli oleh BNI misalnya mengandalkan kalau kita lihat sekarang ini mengandalkan penerbitan sun dibeli oleh pasar itu mungkin tidak terlalu menarik yang terakhir nah masalahnya juga adalah ketika pemerintah yang mengeluarkan sun yang dibeli oleh BNI itu berapa ini dasarnya apa apakah berdasarkan apa namanya yield yang ditentukannya itu harus berdasarkan pasar atau seperti yang lama itu no bearing interest gitu no interest bearing gitu kan jadi nggak ada yang namanya kuponnya nah ini yang seharusnya didiskusikan kalau menurut saya tadi saya setuju dengan Pak Hermanto bahwa supaya tidak-tidak mengulangi kasus yang lama sehingga tidak tidak mengalami kesulitan dalam menyerak apa namanya ketika keadaan normal itu harus ada harus ditentukan oleh mekanisnya pasar jadi nggak bisa nggak for free lah kira-kira seperti itu mungkin kira-kira seperti itu komentar dari saya Pak Hidayat terima kasih ya terima kasih Pak Fadil tadi ya menarik tuh tadi yang sampaikan terakhir Pak Fadil bagaimana interest atau yield yang dibayarkan oleh pemerintah apakah tadi kan maunya adalah mekanisme pasar berarti yieldnya yield pasar atau yang tadi Bapak masih bilang not interest bearing dalam arti ini kan kantong-kantong kiri kantong-kantong kiri sebetulnya kan sama-sama aja lah gitu ya seperti halnya BLB itu ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut tapi sebelum dikomentari Pak Sutrisno dan Pak Profesor Hermanto kita ingin ke floor dulu ke teman-teman di zoom ini saya ingin menyapa Pak Hami Wahyu Nianto beliau di Jawa Timur mantan wakil rakyat Provinsi Jawa Timur beliau kelihatannya punya komentar atau pertanyaan Bang Hami Assalamualaikum Bang Walaikum Silahkan Bang pertanyaan ya terima kasih Bang Nur ini yang luar biasa sangat mencerahkan terima kasih untuk undangannya saya tidak tahu ini ditujukan ke siapa tapi salah satunya mungkin lebih tepat ke Prof Hermanto ya tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih tadi Pak Sutrisno sudah mewakili kami para pelaku bisnis dengan menyampaikan urean-ureannya dan yang saya garisbawai tadi beliau salah satu yang mengingatkan pemerintah dalam tulisannya untuk tidak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan online dengan kartu prakerjanya karena memang bukan itu yang dibutuhkan yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa di sektor UKM tadi yang disampaikan oleh Pak Tris itu memang sangat benar Pak bahwa cash flow dari mereka itu tentu saja tidak lebih sehat daripada cash flow industri-industri besar termasuk yang tadi sempat tersebut industri hotel kemudian kuliner penerbangan dan sebagainya travel saya beri contoh misalkan saya punya kawan dia apa namanya catering untuk pernikahan jadi kerjasama dengan wedding organizer ini sekarang pendapatannya hampir bisa dikatakan nul termasuk kawan-kawan yang selama ini jasanya videografi untuk pernikahan itu juga nul ketika kemudian salah satu kebijakan dari pemerintah yang sekarang sedang lagi hot itu adalah pelatihan kerja melalui kartu prakerja itu saya pikir memang sangat tidak tepat sasaran kemudian dengan adanya PSBB di Surabaya misalkan itu kawan-kawan yang selama ini selalu mencari uang untuk mendapatkan uang itu dia selalu bekerja tiap hari karena pendapatannya harian ini juga apa sangat mendapatkan kesulitan dengan adanya karantina wilayah ataupun PSBB sementara kebutuhan-kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi secara cukup oleh siapa namanya pemerintah misalkan di kecamatan saya saya kebetulan ketua RW itu hanya 1200 paket satu kecamatan namanya kecamatan Jambangan Surabaya nah sedangkan mereka tidak mungkin bekerja nah ini kondisi real di masyarakat yang ingin saya tanyakan melengkapi tadi yang disampaikan Pak Sutresno saya tadi barusan menyampaikan sedikit saja potret kondisi di masyarakat nah yang saya ingin tanyakan ke Prof. Firmanto adalah kira-kira dalam bacaan profesor dengan seluruh resursus yang dimiliki oleh pemerintah resursus dalam dan luar negeri jaringannya dan semacamnya dan sebagainya itu kira-kira dalam bacaan profesor daya tahan ekonomi Indonesia ini sampai kapan sampai bulan apa karena ini yang harus jelas ya bagi masyarakat kemudian apa intervensi-intervensi atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara efektif agar daya tahan itu bisa lebih lama lagi kalau kita mendengar apa yang disampaikan pemerintah misalkan KLB sampai 29 Mei kalau tidak diperpanjang itu berarti asumsinya kan 1 Juni normal atau harapannya normal ataukah itu batas daya tahan pemerintah kemudian disebut juga insya Allah Januari itu akan terjadi booming pariwisata di Indonesia nah berarti daya tahannya sampai Desember ada yang menyimpulkan begitu nah apa ini ini semacam isyarat-isyarat sebenarnya sebagai pakar dalam bidang ini yang ingin kami tanyakan itu tadi Pak daya tahan negara ini dengan pandemi COVID-19 yang sama-sama belum ada yang tahu kapan puncaknya di Indonesia kemudian kapan meredahnya termasuk mungkin di global itu daya tahan kita itu sampai kapan karena ini menyangkut apa namanya hajat hidup masyarakat banyak dengan kebijakan-kebijakan ini saya yakin nanti PSBB di Surabaya juga akan diperpanjang ini kan harus disiapkan oleh masyarakat yang tidak bisa menunggu tanpa ketidakpastian saya pikir itu terima kasih atas waktunya terima kasih Assalamualaikum 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 semoga selalu sehat kemudian kami ingin undang Mas Ramdhani Mas Ramdhani apapun bisa videonya diaktifkan Mas Ramdhani dan silakan pertanyaannya ya silakan Mas oke terima kasih atas kesempatannya dimana Mas posisi Mas saya di Depok oh di Depok baik mudah-mudah sinyalnya gak ada masalah ya Depok ya mudah-mudahan ya langsung aja nih jadi tadi terima kasih atas pemahamannya banyak ilmu yang saya dapat pengetahuan yang saya dapat cuman satu hal yang saya garisbawahi bahwa perbincangan tadi dari dua narasumber masih menitikberatkan kepada upaya penyelamatan ekonomi hari ini nah sementara yang harus sebenarnya kalau menurut saya yang harus juga diperhatikan adalah yang kita harus prepare adalah bagaimana upaya penyelamatan ekonomi pasca pandemi ini pandemi ini selesai gimana gitu loh dan hari ini terjadi PHK di mana-mana itu kan juga harus dicari solusinya setelah selesai pandemi ini gimana untuk apa namanya memberikan kesempatan kerja kepada teman-teman yang sudah kena PHK di mana-mana tersebut dan kalau saya lihat terjadinya PHK di mana-mana ini disebabkan oleh adanya tidak adanya modal yang kuat ini milik perusahaan untuk membayar beban kos produksinya mungkin seperti penggajian dan lain-lain pertanyaan saya adalah apa langkah yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan recovery perekonomian kita pasca pandemi ini terutama untuk teman-teman atau orang-orang yang tadi ya masyarakat kalau bahasanya Pak Irman itu level yang bawah gitu masyarakat yang terkenal langsung PHK misalkan apa langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah apakah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan cara mungkin mendatangkan investasi atau mendatangkan modal sebanyak-banyaknya apakah langkah-langkah seperti itu bisa disebut langkah yang tepat untuk menyelamatkan atau merecovery perekonomian kita pasca pandemi itu aja mungkin terima kasih ya baik pertanyaan di Youtube mirip dengan pertanyaannya Pak Ramdhani juga juga Bang Hami terkait mengenai waktu COVID ini selesai kapan dan kalau seandainya tidak selesai dengan Juni apakah kemudian menjamin juga COVID itu sudah betul-betul selesai ya karena Juni itu yang diumumkan itu kan dianggap sebagai optimisme ya bagi pemerintah dan pengusaha Prof Hermanto mungkin saya berikan kesempatan terlebih dahulu selanjutnya Pak Sutrisno silahkan Prof ya terima kasih jadi berapa lama daya tahan pemerintah ini pertanyaan yang luar biasa sulit ya karena yang tahu barangkali disuruh muliani aja tapi Pak sebagai ekonom kita biasanya pakai proxy-proxy itu artinya aproximasi perkiraan-perkiraan jadi kalau umpamanya kemiskinan kita sudah ke angka 20% artinya naik lagi ke 20% itu sekitar 1 per 5 dari 250 juta orang itu kan ada 50 juta 50 juta katakanlah apa namanya membutuhkan 1 juta 1 juta 1 bulan kemudian katakanlah 1 tahun 10 juta kurang dari 1 juta 10 juta dikali 50 juta itu kan 500 triliun 500 triliun apa kalau katakanlah kebutuhan yang harus disediakan jadi apakah ada uang untuk sejumlah 500 triliun itu kalau untuk apa yang hanya untuk social safety net saja akan baru 500 belum lagi yang stimulus perekonomian yang lainnya jadi saya pernah hitung-hitung kasar paling enggak dibutuhkan sekitar 1.700 triliun itu di luar dari relaksasi perbankan dan sebagainya jadi itu kalau hanya dari pemerintah saja itu tentu tidak bisa artinya harus ada dari pinjaman bilateral seperti tadi harus ada dari surat berharga dan dimungkinkan konditatif isi kalau pertanyaannya adalah kalau hanya dari pemerintah saja ya barangkali daya tahannya sampai di akhir tahun kalau murni hanya menggunakan dana pemerintah saja itu yang paling crucial jadi tapi pesannya adalah pemerintah tidak akan give up jangan give up untuk nomor 1 root cause daripada persoalannya yaitu sektor kesehatannya sektor kesehatannya dulu kemudian tadi melindungi yang paling lemah tadi ya itu itu hak asasi jadi itu dulu kemudian apa saja yang yang perlu dilakukan pasca pandemi ini itu juga satu hal yang sangat sulit ya kita kita bayangkan karena apa karena untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik ya itu itu sudah satu yang yang luar biasa tapi esensinya gini mas yang dari Depok melalui masa-masa pandemi ini tetapkan sampai akhir tahun itu merupakan fondasi atau batu tijakan yang sangat penting untuk kedepannya dan itu biasanya dilakukan atau bisa dilakukan secara indirect tadi jadi prakondisi ekonomi untuk bisa recovery dan sebagainya itulah itulah jadi yang bisa dilengkapi oleh sektor monitor atau Bank Indonesia nah untuk pemerintah sendiri apa namanya yang kita kita lihat lah yang kita amati yang masih perlu ditekankan itu adalah ketajaman daripada program itu sendiri jadi tadi udah disinggung sama Mas Meridayat bahwa apa kalau uangnya misalnya dikasih dalam bentuk kartu prakerja ya tentu saja tidak pas jadi yang harus dilakukan itu adalah bagaimana itu langsung sampai kepada masyarakat maupun pada para pengusaha tadi itu itu dulu yang harus dikejarkan saya kira nomor dua seperti yang saya kebukakan di depan yang juga sangat penting itu adalah aspek good governance jadi jangan sampai ada moral hazard sebab apabila itu sudah terjadi ya itu apa kepercayaan pasar sudah tidak ada lagi ya kalau kita menjual bond dan lain lain sebagainya itu juga apa apa credit worthinessnya yang itu udah jelek sekali artinya harus dijual dengan suatu kupon yang sangat tinggi dan itu memberatkan pada generasi yang akan datang yang akan membayar hutang tersebut saya kira itu baik terima kasih Prof Pak Sutrisno Iwantono mungkin Bapak menjawab silahkan Pak komentari iya gini ya kalau kita mau lihat nanti pertanyaannya sampai kapan daya tahan jadi sampai kapan daya tahan ini tergantung sampai berapa lama COVID-nya pandemi ini berlangsung semakin lama semakin habis itu nah oleh karena itu memang yang utama itu harus dihentikan dulu pandemi ini tidak mudah ya kalau untuk menghentikan pandemi ini kan syaratnya imunitas bangsa ini imunitas badan bangsa ini udah harus terbentuk terbentuknya imunitas itu hanya ada dua satu karena vaksin dua karena dia terjangkit dulu terjangkit terus dia tidak meninggal gitu nah itu baru muncul daya tahan kalau kita lihat kasus-kasus pada masa lalu ya seperti namanya Black Death tahun seribu berapa itu ya 18 bukan 1300-an itu 60% dari penduduk dunia itu meninggal dulu baru baru kemudian ditimbul itu daya tahan itu yang terjadi ya sehingga tentu itu kan bukan pilihan kita pilihan yang terbaik itu adalah kita menunggu sampai vaksin itu ada ketika vaksin ada makanya kita tumbuh ini sebenarnya yang dilakukan sekarang ini itu buying time hanya sudah masyarakat dipaparkan semua dulu akhirnya siapa yang yang berhasil hidup itulah yang yang hidup nantinya yang mati ya sudah mati itu tentu kan taruhannya nyawa oleh karena itu orang dilakukan social distancing physical distancing PSBB itu adalah dalam langkah buying time supaya tidak terjadi korban telas dan banyak tapi orang ini dibiarkan terinfeksi semua yang meninggal pasti banyak karena daya hukum dari rumah sakit dari tunaga medis itu tidak memungkinkan untuk itu nah karena itulah semakin kita menghindari itu maka semakin panjang kita harus berpuasa ini karena sepanjang yang masih ada virus sepanjang itu pula kita tidak akan bisa keluar dari rumah untuk nyabur gitu kan ketika dia mengetahkan nol dia buka sedikit pintunya masuk lagi gitu karena masih ada masyarakat yang tidak tahan terus oleh karena itu saya tidak yakin dalam dua hitungan dua tiga bulan empat bulan ke depan ini akan selesai gitu kalau pun selesai itu bukan berarti selesai masih bisa second wave masih bisa muncul yang kedua sepanjang memang belum ditemukan vaksin nah oleh karena itu seberapa lama kita mampu itu adalah kalau pemerintah menurut saya daya tahan ini juga tidak akan tidak akan panjang dari mana uangnya sekarang saya sudah minus 5% APBN kita ya kan minus itu artinya kan ruangnya nggak ada nah minus ini dibiayai dari mana satu pinjam sekarang ini siapa yang mau kasih pinjam semua negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama sudah dengan 98 98 itu yang kena Korea Selatan Thailand ya di Asia ini sama kita 2008 itu Amerika saja jadi kita masih bisa pisah pinjaman sekarang nggak ada pinjaman kemana-mana oleh karena itu kalau mau dihitung-hitung memang pada akhirnya nanti kasarnya cetak uang itu sepertinya nggak bisa dihindarkan juga masyarakat pegang uang itu lebih penting daripada nggak pegang uang gitu kalau barang itu langka tapi masyarakat pegang uang masih bisa cari-cari tapi kalau masyarakat sudah nggak pegang uang itu maka akan akan sangat sulit gitu ya nah kalau kita mau hitung-hitungan jerana-jerana saja misalnya sekarang ini seluruh nilai uang yang dipinjamkan oleh sektor perbankan itu mencapai sekitar 5.500 triliun yang itu itu berasal dari deposan ya kemudian dijual lagi oleh bank itu nilainya 5.500 triliun kurang lebih lah antara antara itu kalau kemudian misalnya kena suku bunganya 10% saja ya setahun sudah 500 lebih ya kan kalau itu didukung oleh katakan 6 bulan misalnya sudah 300 lebih itu kalau kita ingin menolong dari apa bunga ya karena nggak mungkin si bank itu bisa memberikan tidak misalnya saya punya deposito di bank terus dia tidak bayar ke saya kan nggak mungkin sementara dia mau bayar debiturnya nggak bayar nggak punya uang untuk bayar karena itu harus disediakan lah oleh pemerintah itu itu angkanya seperti itu kalau untuk UKM saja untuk kecil saja angkanya sekitar 1.000 triliun lebih 1.100 triliun jadi lalu kemudian juga 10% juga itu angkanya juga 100 triliun itu hanya untuk untuk nolong dari sisi apa namanya subsidi bunga misalnya kalau ditambah pokok misalnya ada selain nggak bisa bayar bunga dia juga nggak bisa bayar cicilan pokok katakan dari 5.500 triliun nggak bisa bayar 30% saja 150 triliun kalau itu kalau kita mau bicara angka-angka ya gampang-gampangan aja gitu kalau 10% yang tidak sanggup kecil misalnya minta restrukturisasi 10% dari 5.500 juga sudah 1.100 triliun tambah bunganya tadi itu satu dari sisi hanya untuk menolong moneter itu dari fiskal dari pemerintah nah belum lagi ditambah misalnya tadi social city net itu orang yang memang perlu uang langsung untuk hidup itu harus diberikan bantuan langsung dunai bantuan desa segala macem itu berapa nilainya hitung ya mungkin sekitar 600 triliunan terus untuk kesehatan karena kesehatan kita ini terus terang 70 triliun menurut saya nggak cukup kita itu yang dites di Indonesia sampai sekarang baru 200 orang per satu populasi sementara di negara lain kayak Singapura sudah mendekati 10.000 orang per satu populasi karena begitu sedikit yang dites akhirnya kita nggak tahu yang terpapar itu berapa dan itu akan menyebabkan virus ini susah dideteksi karena terjadi Indonesia termasuk yang paling rendah adalah melakukan tes mengenai virus Amerika itu yang sudah kena kayak gitu gedenya itu sudah 2 juta setengah lebih orang yang dites kita baru sekitar belum sampai 100 ribu ini saja memerlukan biaya yang menurut saya gede banget untuk tes akum 400 triliun misalnya jadi kan kita hitung-hitungnya angkanya gede dan pemerintah masih nggak mampu dari mana untuk membiayai itu hutang nggak bisa oleh karena itu memang yang kuantitatif isi yang itu gambarnya cetak uang itu kan menjadi last resort tapi ya mungkin dewa penolongnya kan itu ya kan nah kita kembali tadi kita kan BI sudah sudah konditatif isi itu bukan itu maksudnya 300 triliun kemarin itu kan menolong nilai tukar saja itu dipakai untuk membeli bonbon swasta supaya lari ke luar negeri supaya nilai tukar kita terjaga keluarin uangnya BI yang 300 tapi itu tidak masuk ke sektor real itu uang nah sementara kalau kita mau masuk sektor real itu kan uangnya harus di pemerintah pemerintah tidak punya kemudian pemerintah ngeluarin recovery bond namanya silahnya kemarin sebenarnya tidak diberbolehkan itu dibeli langsung oleh Bank Indonesia kan gitu karena bank sentral itu harus belinya lewat secondary market tapi ini dimungkinkan sebenarnya kan uang dari kantong kiri kantong kanan 0% tidak apa-apa itu bunganya karena sebenarnya kan pemerintah-pemerintah juga nah ini nah memang kita harus sepakat bahwa kualitatif isi yang ini jangan juga menimbulkan moral asad yang kemudian justru dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak itu yang memang harus dijaga tapi kalau kekhawatiran kita misalnya iya mungkin mungkin iya terjadi mungkin tapi juga tidak tidak terlalu berbahaya sekali lah konfaktanya sekarang masyarakat itu tidak pegang uang gitu jadi masyarakat harus dipegangin uang dulu kalau tidak ada uang di emperan sekarang mau pulang mudik tidak bisa di sini mau bayar penerakan juga tidak bisa coba di jadir-jadir ini kan akhirnya di emperan mati semua nanti gitu nah mereka ini masih halo Pak Trisno wah kita kayaknya terputus ini Pak Pak Herman dan Pak Padil halo Pak hal-hal yang harus dipahami ya jadi antara pelonggaran moneter yang kalau saya katakan yang dikatakan Pak BI tadi itu pelonggaran moneter sebenarnya perintah bisa mengontorkan uang supaya masyarakat pegang uang itu loh yang sebenarnya ditunggu kalau tidak ada itu kan akan akan susah ekonomi kita dan kita kalau dalam tiga bulan depan masyarakatnya tidak makan tidak pegang uang ini berbahaya sekali ini yang saya kira perlu dipikirkan jadi boleh saja kita menyiapkan untuk membantu masyarakat dulu kasih makan dulu itu yang paling penting supaya tidak menimbulkan musuhan baik terima kasih Pak Sutrisno Iwantono menurut saya sangat lugas sekali ya tadi jawaban dari Pak Sutrisno juga Profesor Hermanto kita sudah masuk Pak ini sudah satu setengah jam kita berdiskusi ini sudah cukup panjang ternyata tidak terasa kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu crossing statement dari Narasumber sebelum itu kami persilahkan Pak Fadhil Hasan untuk memberikan silahkan Prof makasih salah satu hal yang sangat dikhawatirkan di era krisis yang kita tidak tahu ujungnya kapan kayak sumber tidak tahu dasarnya itu adalah kemampuan kita menyediakan pangan sebab apa sebab jempatan-mana juga butuh pangan tetapi seperti tadi saya katakan sektor sisi supply juga terpengaruh termasuk pertanian oleh karena itu ya di samping tadi ya ada apa stimuli yang harus diberikan untuk UMKM selain masyarakat sembako tadi petani itu merupakan yang sangat penting untuk diperhatikan petani itu apa namanya di era yang susah ini kalau tidak ada bibit tidak ada pupuk itu kan susah dia tidak ada uang untuk membeli itu maka katakanlah benih itu kalau saya saya pikir ya diantara uang itu diberikan saja gratis kepada mereka toh katakanlah untuk produsen benih itu kan juga ada BUM dan sebagainya demikian juga pupuk lalu potensi lahan sekecil apapun itu harus diarahkan ke petani supaya mereka menanam di beberapa negara produsen utama katakanlah beras ya utamanya Thailand dan Vietnam sudah menyatakan mereka tidak mau jual atau ekspor berasnya luar negeri walaupun ada barangkali kualitas yang amat sangat rendah itu sudah suatu sinyal yang luar biasa ya bahwa kemungkinan stok pangan itu juga akan menipis mumpung sekarang masih ada hujan dan sebagainya inilah ya pemerintah itu juga harus mempergunakan dana yang cukup ya untuk mendorong petani melakukan penanaman itu aja tambahan saya mas ya terima kasih pak sudah diingatkan mengenai ketahanan pangan kita dan dan kita tepat ada pak Fadil disini pak mudah-mudahan beliau nih sebagai staff ahli wakil presiden pak bisa menyampaikan langsung kepada pak Kiai Ma'ruf Amin ataupun kepada kementerian terkait ya silahkan pak Fadil mungkin ingin memberikan highlight pak kepada atas diskusi kita pada hari ini ya terima kasih saya kira gak perlu di highlight ya karena udah sangat jelas lugas apa namanya lengkap pembangun penjelasan dari pak sutrisno Iwantano dan pak Hermanto saya kira mungkin yang secatatan akhir aja mungkin karena kita mengetahui kemampuan daripada pemerintah itu sangat terbatas dalam menggali sumber-sumber penjayaan dan juga saya kira pasar juga pasar juga saya kira tidak kondusif apa namanya tidak kondusif yang kedua dana yang yang diperlukan untuk melakukan recovery ini stimulus itu juga itu belum kita ketahui berapa besarnya itu yang pertama yang kedua juga memang karena itu stimulus itu sumber penjayaan yang dari positif itu yang mau dilakukan cuma memang harus kita hitung besarnya itu berapa harus tepat sasarannya dan saya kira juga harus governance harus kata kelolanya itu baik misalnya saja karena ini kan dalam aturan itu tidak boleh langsung melakukan direct apa namanya kepada sektor real memang ini harus lewat pemerintah juga bukan berarti harus dihawasilah oleh semua pihak terutama oleh DPR pelaksanaan mungkin saya kira itu mungkin beberapa yang terakhir Pak Hermanto itu kita beberapa hari yang lalu dua minggu yang lalu dua minggu yang lalu juga sudah mendiskusikan masalah pangan ini dengan Pak Bayu dan Pak Bustanul Arifin isu pangan dalam pandin dikenah pandin itu salah satunya selain kegiatan kegiatan produksi itu bisa dilaksanakan secara aman bagi petaninya dan oleh karena itu kita waktu itu mendorong agar pemerintah itu mengeluarkan prosedur atau SOP berkegiatan produksi di tengah pandemi itu yang misalnya untuk di perusahaan-perusahaan besar itu sudah mereka sudah punya tapi untuk yang tangan yang masyarakat dan petani-petani kecil itu kan pemerintah belum punya SOP nah ini yang harus kita dorong supaya kebelangsungan produksi berjalan kesehatan atau keselamatan para petani juga aman terjamin kira-kira seperti itu saya kira demikian Pak Hidayat terima kasih Pak Hermanto dan Pak Istrisno Iwantono partisipasinya dalam jenis ya terima kasih Pak Fadil kita masuk ke closing statement mungkin satu menit aja kita mulai dari Pak Sutrisno Iwantono silahkan Pak ya saya kira saya sih mau tiga kelimet aja ya pertama keselamatan ini akan selesai kalau pandemi corona bisa kita stop itu intinya semua akan selesai begitu virus ini berhenti mari lah kita semua mentaati protokol yang ditetapkan pemerintah jaga jarak pakai master cuci tangan jangan berkerumun jangan pulang kudik hanya itu cara kita untuk bisa memperbaiki keadaannya terima kasih jangan pulang kampung tetap di rumah itulah solusinya supaya cepat selesai begitu ya Pak keren Pak Hermanto Prof silahkan Prof saya harus mengatakan yang lain selain yang sudah disampaikan Pak Iwan pemerintah pusat maupun daerah itu harus fokus benar untuk menyediakan sembako atau menyediakan kebutuhan pokok pada para rakyatnya yang terkena COVID tanpa itu akan makin susah kenapa karena di daerah itu fasilitas kesehatan sangat jarang kalau tidak disediakan sembako dan sebagainya itu pasti mereka cari makan di luar berarti apa berarti fisiko untuk penyebaran dan peningkatan jumlah penderita kan luar biasa rumah sakitnya nggak akan mampu jadi supaya itu tidak terjadi supaya masyarakat di daerah-daerah itu agak patuh untuk stay at home itu lah tadi sediakanlah kebutuhan pokok mereka baik-baik ya ketahanan pangan ya Prof yang paling penting buat kita semua terutama ketahanan pangan orang bisa saja nggak punya pekerjaan tapi kalau nggak punya makanan itu jadi musibah buat kita tidak hanya buat orang yang bersangkutan tapi buat lingkungan karena bisa melakukan kejahatan ya Prof baik Prof terima kasih kita sudah berakhir kita sudah masuk ke sesi terakhir kami sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hermanto Sirigar dan Pak Sutrisno Iwantono atas peperannya ini sangat mencerahkan buat kita semua Prof dan saya akan sengaja upload di Youtube besok pagi biar ini juga tersebarkan buat masyarakat yang lain mudah-mudahan didengar oleh policy maker di negeri kita tidak hanya Pak Fadil tentunya kalau semakin banyak dilintas kementerian mendengarkan semakin baik menurut kami begitu untuk kebijakan publik di Indonesia baik Prof terima kasih banyak kita tutup kita akhiri saya ingin akhiri dengan satu saya akan menunjukkan gambar kuat dari Ben Bernanke tentang moral hazard dan yang kedua kita akan setel lagu Corona yang dibuat oleh Bimbu yang pertama adalah Ben Bernanke mengatakan as we try to make the financial system safer we must inevitably confront the problem of moral hazard jadi ini satu problem yang selalu ada dan gak pernah ada sampai selalu melekat dalam sistem ini dan ini bagaimana berarti kita harus memikirkan bagaimana meminimalisit adanya moral hazard tadi baik terima kasih buat narasumber kami ucapkan kita akan berjumpa lagi Prof Hermanto dan Pak Sutrisno mungkin like next meeting untuk next tema kita akan undang kembali jangan kapok ya Prof siap ya mudah-mudahan ini bermanfaat di bulan lepasan kita juga mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sangat baik terima kasih Pak Fadil terima kasih buat penanya Bang Hami Bang Ramdhani dan buat teman-teman semua yang di Zoom selamat malam selamat beristirahat jangan lupa untuk besok sahur kami sebagai host mengucapkan mohon maaf dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sisrahat Assalamualaikum Koronadaan Tuhan mencuci dunia membungkak kesombongan manusia Tuhan mencuci dunia tempat ibadah tempat ibadah semarnya dituntut manusia bingung cari penggung kau menadakan bukanlah kebetulan mencari mencari tempat ibadah mencari terima kasih Semua itu bukan mirip kita Hanya-hanya Teguhkan hati kami Yang mana Selamatkan kami Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh